Intro Mereka itu penipu ulung, wajar kalau kau juga tertipu Yaudah, ayo, ayo kita kesana, ayo Tunggu dulu Ini yang dimaksud kemenangan baru Uang gua yang mereka curi ada di pesantren itu Uang kau? Gimana ceritanya? Masalah ceritanya dan duduk persoalannya Nah, mending lu duduk dulu Banyak kali aja kau Abid Cian kenapa ya? Jangan-jangan dia udah tau siapa gua sebenarnya lagi Cian, Zahra Eh, gua keluar sebentar ya, mau ke belakang sebentar ada urusan mendadak Duluan ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Lo berempat pada ngapain disini ya? Hati-hati lo kalau ngomong ya Kita ini ututan khusus, langsung dari bos Barok Paham lo? Bos Barok? Iya, gua tau Pak Barok Tapi ngapain disini ya? Saya senang dan bersyukur karena saya Saya bisa menjalani ibadah puasa lagi Tapi saya nggak bisa ngebayangin Saya harus menjalani ibadah puasa ini tanpa api Ya Allah, kalau aja gua nggak pernah muncul di pesantren ini Mungkin Jihan masih sama bapaknya Ana yakin Jihan pasti bisa melewati ini semua seiring dengan waktu Karena Jihan adalah perempuan yang kuat Dan ketahuilah selama Ana masih ada di pesantren ini Jihan Tidak akan jauh dalam menemukan teman Dalam bertukar pikiran dan bicara Halo Barok, ngapain nih anak buah pada disini? Gua suruh anak buah-buah buat memata-matai lo orang berdua Eh, lo denger ya? Gue sama Fadil nggak akan kemana-mana Jadi lo jangan parno, jangan rese Masa ustad ngomongnya seperti anak jalanan dan anak gaul Ngomong yang bener dong Jangan bilang-bilang parno segala Eh Gue buka anak jalan lagi Gue ustad solihin dicatat tuh situ Sah jadi ustad solihin Ingat Kalian masih punya waktu beberapa jam lagi Tapi kalau kalian menyianyikan waktu itu Masib kalian berdua And Salam Oh iya Ada amanah Salam dari seseorang sahabat Buat kalian berdua Yang bernama Jailani Jailani Maksud itu apaan nih? Hahaha Lo tau kan Kalau lo berdua sudah tobak Dan gue bilang ke Jailani Bahwa Lo siapa sebenarnya Eh Jailani udah tau tentang kita Assalamualaikum bu ustazah Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Senang kali aku malam ini Malam pertama taraweh Aku mau sama-sama taraweh Dengan ustad solihin Dan ustad abdu musik Oh iya Assalamualaikum ustaz Waalaikumsalam Sebuah kehormatan besar Buat aku Malam pertama taraweh Bisa solat dengan Anak-anak muda yang baik-baik ini kan Siapa tau aja Kebaikannya kecipratan pula Sama kita ini Amin Ustaz Pak Jailani ini Berkenan solat taraweh disini Katanya karena ada ustad berdua Oh iya 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 betul itu betul itu Oh iya pak ustad Cuman apulah itu Kabar kawan pak ustad itu Si Padil sama Najib Ada baik dia Alhamdulillah Baik baik Sehat walafiat Oh iya iya Alhamdulillah baik dia Baik Oh iya Sudah waktunya solat Ayo Solat Solat kita lagi Senang aku solat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Taraweh malam ini berbeda dengan taraweh tahun-tahun lalu Malam ini Haji Ma'il tidak ada diantara kita Malam ini Ada ustad Abu Rasid Yang akan memimpin taraweh kita pada malam ini Tolong jaga ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya ingin mengajak salah satu sahabat saya Untuk memimpin solat taraweh Silakan Habib Ahmad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah sekalian InsyaAllah kita akan melaksanakan solat isa' berjamaah Lalu kita lanjutkan dengan solat taraweh Sebanyak 20 rokaat Lalu diakhiri dengan witir 3 rokaat Mari sama-sama kita mengisi barisan yang kosong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Akan tetapi tidak memiliki ilmu Lalu kemudian ketika sampai bertemu dengan seorang abid Ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu Seorang abid tersebut menjawab dengan keterbatasan ilmu yang dia miliki Tidak ada taubat bagimu Lalu ketika mendengar jawabannya Seorang pembunuh lelaki tadi marah Lalu langkas membunuh seorang abid tersebut Sehingga bertambahlah korbannya menjadi seratus jiwa Lalu akhirnya berjalan dan bertanya Seorang pembunuh tadi tentang seorang alim ilmu di zamannya itu Lalu kemudian ditunjukkan kepadanya seorang yang alim Seorang yang ahli dalam ilmu agama Lalu datang kepadanya Lalu kemudian pemuda itu bertanya Wahai orang alim apakah ada taubat bagiku Lalu kemudian orang alim tersebut menjawab Ya pasti ada taubat bagimu Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan di dalam sebuah hadisnya Kata Rasulullah Ya Ibn Adam Yang artinya Wahai manusia Kata Nabi Muhammad Kesungguhnya apabila engkau Memiliki dosa sebanyak buih di lautan Lalu datang menghadap Allah dengan sebenarnya taubat tanah suha Maka misalnya kalian akan mendapatkan Allah Maha Mengampuni taubat kalian Orang alim tadi berkata Memang siapa yang dapat menghalangimu untuk bertobat Kata Allah SWT Kesungguhnya pintu taubatnya Allah SWT Terbuka lebar Terbuka luas Lalu ketika mendengar jawaban Yang begitu indah Dan tegas dari seorang yang alim Maka